Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya Bekerja sama merawat anggota keluarga yang sakit Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing Jika ada anggota keluarga yang sakit, kita wajib merawatnya Kita juga sebaiknya menggantikan tugasnya sementara waktu Kita dapat bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain untuk melakukannya Perhatikan contoh berikut Ibu sedang sakit Komang dan ayah menggantikan tugas ibu Komang mengampel lantai, ayah memasak Komang dan ayah juga bergantian memberikan obat untuk ibu Mereka saling bekerja sama Pernahkah ada anggota keluarga yang sakit? Bagaimana kalian bekerja sama menggantikan tugas-tugasnya? Kita coba ceritakan di depan kelas Lakukan dengan percaya diri Misalnya, gini Beberapa hari yang lalu, ibu sakit Saat ibu sakit, aku dan kakak dan ayah membagi tugas pekerjaan rumah Kakak bertugas untuk memasak Aku bertugas untuk membersihkan rumah Dan ayah bertugas untuk menyiram tanaman Setiap hari, kami selalu bergantian untuk memberikan obat kepada ibu Tidak lama kemudian, ibu telah sembuh Atau misalnya, kalau punya cerita yang lain juga boleh diceritakan Sekarang ke ayuh berlatih Tentukan apakah kegiatan berikut termasuk kerjasama Jelaskan alasanmu Yang pertama, ibu tidak memasak karena sakit Ibu tidak bisa memasak karena sakit Ayah menggantikan ibu memasak Daddy menonton televisi Ini bukan kerjasama Karena Daddy tidak membantu ayah Dalam mengerjakan pekerjaan rumah Yang kedua Ayah tidak bekerja karena sakit Jika dan ibu merawat ayah Mereka bergantian mengompres ayah Jawabannya termasuk kegiatan yang bekerja sama Bersambung kegiatan yang tersebut